Suasana Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 tidak hanya dirasakan di Pulau Bali saja, namun di sejumlah daerah juga merasakan suasana nyepi. Seperti halnya, suasana nyepi di Kampung Bali, Desa Adat Patoman, Banyuwangi, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, Rabu Pagi. Suasana desa nampak lengang karena seluruh warga melakukan catur tapa berata penyepian di dalam rumah selama 24 jam. Mereka memanfaatkan waktu nyepi dengan membaca kitab-kitab suci Hindu di dalam rumah. Momen Hari Raya Nyepi ini, umat Hindu juga berdoa agar negara Indonesia diberikan keselamatan terlebih di momen politik demokrasi pemilu tahun 2024 mendatang supaya aman dan tenteram. Sejak pagi hari, suasana sunyi dan lengang nampak di Kampung Bali, Desa Adat Patoman, Kecamatan Blimbing, Sari, Banyuwangi pada Rabu Pagi. Tidak ada aktivitas warga maupun kendaraan yang berlalu lalang di jalan desa maupun gang pemukiman. Bahkan setiap pintu masuk, jalan desa ditutup menggunakan tiang bambu. Begitu pula rumah-rumah warga dan pura, tampak tertutup tidak ada aktivitas sama sekali. Beberapa pecalang atau petugas keamanan adat tampak berjaga di jalan perempatan desa, serta ada juga yang berkeliling di seluruh jalan desa. Di Hari Raya Nyepi Tahun Sakas 1945 ini digunakan warga untuk melakukan catur berata penyepian di rumah masing-masing dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi esok hari atau 24 jam penuh. Desa adat Patuman sendiri memiliki 260 kepala keluarga yang mayoritas beragama Hindu. Perayaan Hari Raya Nyepi di desa Patuman ini juga berlangsung dalam toleransi tinggi karena umat Hindu di desa ini juga berdampingan dengan umat agama lain. Selain itu, momentum Perayaan Nyepi juga dimanfaatkan warga umat Hindu untuk membaca kitab-kitab suci di dalam rumah sebagai bentuk introspeksi diri. Momen Hari Raya Nyepi ini, umat Hindu juga berdoa agar negara Indonesia diberikan keselamatan terlebih di momen demokrasi pemilu tahun 2024 mendatang, supaya aman dan tentram. Tapa berata penyepian itu tidak melakukan yang sudah ditentukan amati jenih, amati karya, amati lelanguan, dan amati lelanguan. Nah, seperti amati jenih itu kita tidak boleh, dan ini masa ada penganu lampu ya, amati karyu tidak boleh bekerja, amati lelanguan tidak boleh kita jalan-jalan. Kalau amati lelanguan, itu kita tidak boleh ya berhappy-happy sepertinya musik, dan kita seperti itu. Makanya dalam penyepian ini adalah untuk pesucian dalam buah anu agung, buah anu alih. Jadi buah anu agung, buah anu alih itu pada diri kita sendiri, atau di alam semesta. Pada hari raya nyepi tahun ini merupakan momen sakral bagi umat Hindu, di mana umat Hindu melakukan catur berata penyepian selama 24 jam penuh, di antaranya amati geni tidak menyalakan geni, amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak berpergian, dan amati lelanguan tidak mencari hiburan. Sampai jumpa di video selanjutnya.